Halo semuanya, jadi di video kali ini kita ketemu dengan apa bang? Kita ketemu dengan Top Global nomor 21 Martis guys Disini gue cek tuh MMRnya, langsung aja kita ke dalam gameplaynya ya Gimana Top Global Mia melawan Top Global Martis coy Oke kita udah di dalam gamenya guys Disini gue bermain bersama Top Global nomor 8 Aamon Dan Top Global 9 Minotaur Beserta gue sendiri Top Global nomor 4 Minya ya guys Dan disini kebetulan gue ketemu dengan Top Global Martis guys Gimana keseruannya, pokoknya kalian tonton sampai habis ya guys Untuk build seperti ini guys, udah gue lamain ya Kalian screenshot aja tadi ya, kalau masih kurang lama guys Oke, gue langsung aja ke Godlane dulu guys Kebetulan gue disini ngelawan Kari ya Ini bakalan seru guys, kalau gue ngelawan Kari guys Karena Mia bakalan kalah hero power Jadi kalian perlu ilmu Kalau kalian ngelawan hero yang lebih kuat dari Mia guys Bagaimana cara bermain Mia di early gamenya sampai di late game Sabar dulu, last hit Srepet, dapat 65 gol Kayak gini aja guys, kalau ngelawan Kari Usahakan hindarin dari skill satunya si Kari guys Tunggu dulu Srep, dapat last hit Mundur lagi Main dalam turret aja guys Karena kalau kalian adu damage di awal juga udah pasti kalah coy Asit, sap, dapat Kari nya kemungkinan ambil gold itu Karena itu jauh juga guys, kita mau adu juga gak bisa Karena itu tadi, karena kalah hero power coy Dapat Tunggu dulu ya, Matilda nya ngerusuh si Amon juga tuh guys Bakalan susah sih itu Tunggu dulu guys Kita gak ada damage juga di early Gue saranin ya, kalau kalian main Mia jangan Jangan ngerusuh di awal gitu guys Ini Kari nya kena tangkap nih Cicil, cicil, cicil Tuh liat skill 1 Kari Sakit kan Kok sakit coy, damage nya coy Mendingan kita main aman aja dulu Tunggu momen Baru kita last hit kan Sab, last hit Nice Tunggu lagi, tunggu lagi Tunggu momen dulu guys Last hit kan Sab, nice Kayak gitu aja mainnya coy Ah lu mainnya main aman bang Memang kayak gitu guys Main Mia guys Gak bisa terlalu memaksakan buat di early gamenya Karena memang Mia kalah hero power ya Tunggu dulu Oh biru duluan, otomatis Martis bisa dibawa guys Kita main aman dulu nih Tapi ada turtle, otomatis harusnya Martis nya ke atas sih Tunggu dulu Bentar guys Tuh Kari nya masih disitu Dia mau buang skill 1 ke arah kita tuh Kalau kita udah kena skill 1 Kari Bahaya guys Bisa kena first blood kan Jadi kayak gini mainnya ya Posisi nyaman Hindarin skill 1 nya Kalau ada kemungkinan buat ngecicil si Kari Boleh dicicil-cicil guys Farming dulu Ini Kari Udah perhatikan minimap Udah fix Kena begal tuh Kari Serepet Memang kayak gitu guys Makanya gue gak nyaranin Buat kalian user marksman Buat roaming di early game Udah pasti kayak gitu coy Udah pasti kena tangkap Kena begal kayak gitu ya Cuman ini berlaku di rank meeting sih Ntar gue coba di rank epic Kayak mana guys Karena gue ada akun kecil juga ya Ke bawah Martis Oke oke Ini Matilda nya ada nih Cicil-cicil aja guys tuh Cicil-cicil-cicil Matilda Matilda ulti Tangkap Aduh kalau ketangkap Meninggoy tuh Weh diplikerin dong Sama si Itu guys Paramis guys Bahaya banget tuh Wah Valentinanya Ngambil ulti ini coy Ngambil ulti Paramis Sabar dulu Main aman dulu kita guys Slow slow Rame bat Bawah nih Rame bat Ini dulu Ini dulu Matilda dulu Oke Matilda pelikar Kita kabur lagi Aman aman Aduh kena cook up dong Harlotnya Gak apa-apa guys Ini rada susah nih Amon kita kena rusuh Habis-habisan coy Sama si yujong lah Sama si yujong lah Mengeselin juga ya nih hero-hero mereka guys Tunggu dulu Amanin amanin dulu Nah udah jadi sepatu Berarti windalker Jadi windalker sepatu Otw bersaker fury coy Kita main aman dulu Musuhnya masih missing soalnya Gue gak bakalan main maksa sih Tunggu dulu coy Bukain map Bukain map Baru kita maju Kemungkinan karya ada di depan sini sih guys Matilda di mid Oh mereka mau Otw set up lord Set up turtle mereka ya Ambil ini lagi Kelomang Nih kita bisa bait nih guys Ini ilmu ya Kita Bait karinya maju Mumpung amonnya dekat kita Langsung kita gaskin Karinya ngira kita sendiri Padahal ada amon Kayak gitu guys Simple itu sih sebenernya Cuman ini berlaku Kalau kalian mabar ya Soalnya gue mabar sama si amon coy Sama-sama top global ya Jadi Kayak chemistry tuh udah terbangun Kayak gitu coy Jadi Connect kayak gitu ya Cuman gak tau Kalau kalian main sama random gimana Oke disini Gue balik dulu guys Nah Kalau udah posisi kayak gini Kalian langsung push bawah coy Karena apa bang Karena karinya lagi roaming tuh guys Padahal rugi banget tuh ya Karya Tapi gak rugi-rugi amat lah Soalnya kan Tim gue Tukar dua Dua tukar satu Mereka ada untung Cuman Bisa dibilang impas guys Atau bahkan Bisa dibilang Tim gue yang untung Karena Gue dapet turret guys Game ini bukan hanya Semerta-merta Tentang kill ya Tapi yang lebih penting itu Turret coy Tuh karinya ke atas Valentina mati Otomatis Ininya free guys Gue langsung Ngambil mid aja Daripada bantu war Ini lebih penting guys Matilda lewat Kita poking damage Dapat turret bawah Plus turret mid coy Turret mid itu yang Sangat-sangat paling berharga ya Otomatis kita bisa Dibilang untung disini coy Udah bagus banget Kalau posisi kayak gini mah Mulai farming Farming-farming aja Karena disini Kalian free farming Plus ditemenin sama Minotaur juga guys Aman aja nih Farming dulu Itu yez meninggoy sih Kelar itu Udah gak gerak guys Kalau udah ditempel sama Minotaur kayak gini Wop wop Offset Temen kita offside Cemen kita offside Cover 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 Ntar gue tunjukin Cara gue masukin War gimana guys Nunggu momen yang tepat dulu ya Wop 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 Martis Arlode Arlode nice Dapat Arlode nya Poking damage Poking damage Dapat 1 kill Oh gak dapat kita guys Kita incer belakang Multi Inspire nyalakan Incer Valentina Nice Dapat 1 kill guys Kita di cover Minotaur Santuy santuy Gak mati kita Aman aja Aman aja guys Kalian kira gue mati ya Enggak guys Jawabannya enggak guys Jawabannya enggak guys Karena gue di cover Sama apa bang Sama top global Minotaur Guys Gila Ini bisa dibilang Hoki banget sih Gila Kena tawain Minotaur dong Hoki banget sih guys Jujur guys Bisa kayak gitu loh Memang gak jelas ya Hero Minotaur itu Oke disini kita balik dulu guys Musuhnya udah rata coy Langsung aja kita fokus ke farming Dan jalankan lane nya ya Mumpung musuhnya udah rata guys Kari di Minotaur Otomatis bawah kosong Kita push turret bawah dulu guys Gak usah terlalu banyak ngincar kill lah Yang penting objektif gimang aja Kita guys Kita kan lagi ngejar top global ya Bukan nyari konten ngekill bagus Bedanya itu coy Ambil nice Ambil nice Ngejar ini lagi Ayo ke mid mid lagi Join war ke mid guys Nunggu momen dulu Sap 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 Ke atas lagi guys Kayaknya harus Harus manggil lord dulu lah Baru kita bisa gak end ini coy Gila amunnya udah 8 805 coy Top global martis Nggak ada apa-apanya Dibuat dia guys Orang gila nih memang ya Global amun nomor 8 sesuai lah skillnya untuk top global coy memang pada dasarnya GG gimang coy ayo kita join war kemit gini guys cara joinnya ya langsung aja kalian incer belakangnya aktif penulti skill 1 skill 2 eh gak ketekan guys aduh ini ya kadang ya kalau lagi war gak ketekan guys cuman ya lumayan lah kan masih dapet kill kita coy dapet 1 kill kill martis lagi kan kapan lagi kita bisa nge kill top global coy bisa kita jadikan konteng ya yuk load dulu load dulu kita guys atas kita jalankan bawah dijalankan juga jadi kita bisa fokus push 3 lane coy tunggu dulu tunggu minotornya open map dulu baru kita cover guys aduh para miss bikin jauh monsternya coy ini gas aja nih udah sakit domiko guys udah pasti tembus tuh tengok cuman yang dapet kill malah si anunya guys si minotor coy kurang asem ya dapet kill malah si minotor coy yowes gak apa-apa guys ayo kita tinggal nunggu lord lagi guys kita jalankan lane atas n katamanya iya iya kita fokus turret aja coy wop kita dibuka oleh magic sentry push midnya dulu sambil kita nunggu lordnya masuk dulu coy wop martisnya upset ini udah skill 2 ya kita ditempel sama naga nih guys kemungkinan jadi kita jaga posisi agak mundur-mundur dikit nice banget minotor yuzhong dapet matilda dapet valentina dapet matilda mau kabur kemana udah killing spree kita guys nice banget aktikan inspire incar martisnya dan terjadilah pembantaian guys gimana guys menurut kalian top global mia top global minotor top global amon melawan top global martis coy auto bantai-bantai ya dan disini kita udah bintang 21 guys mantap banget ya pokoknya oke makasih banyak buat kalian semua yang udah nonton dari awal sampai akhir jangan lupa klik like komen dan subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya bye-bye